Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini telah hadir dalam Zoom kali ini yang akan membahas mengenai Laptospirosis. Bahasan mengenai Laptospirosis ini akan dibawakan oleh Bapak Afdal Luz Zikri. Maka dari itu langsung saja saya persilahkan Pak Zikri untuk memulai penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Luisa untuk waktu dan kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Zikri, selasai dari PT. Sodresi, area Lampung. Baik, pada hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Laptospirosis. Alasnya sendiri saya mengambil judul ini karena saya rasa banyak peternak yang selama ini menyepelekan penyebab dari Laptospirosis ini. Padahal bisa berdampak fatal bagi suatu peternakan. Untuk yang pertama pendahuluan, Laptospirosis adalah penyakit zoonosis disebabkan oleh infeksi bakteri yang berbentuk spiral dari genus Laptospira. Laptospirosis tersebar luas di seluruh dunia, terutama pada daerah topis. Penularan Laptospirosis pada manusia terjadi secara kotak langsung dengan hewan terinfeksi Laptospira atau secara langsung melalui genangan air yang terkontaminasi urin yang terinfeksi Laptospira. Nah, bakteri ini masuk dalam tubuh melalui kulit yang luka atau memperan posa. Nah, di sebelah kiri ini saya melihatkan ilustrasi dari bakteri Laptospiranya itu, yang tadi sebut ini. Nah, kemudian lanjut ke etiologinya. Laptospirosis disebabkan oleh bakteri Laptospira interogans yang berbentuk spiral, tipis, lentur, serta memiliki dua lapis membran. Nah, bentuk dan gerakannya dapat dilihat dengan mikroskop medan gelap atau mikroskop fase kontras. Nah, kehidupan Laptospira terhambat pada pH di bawah 6 atau lebih besar dari pH 8. Nah, dan juga kehidupannya terancam pada suhu lebih rendah dari 7 sampai 10 Jat C atau lebih tinggi dari 34 sampai 36 Jat C. Nah, saya jelaskan sedikit untuk bakteri Laptospira ini, dia dihasilkan oleh tubuh ternak dan dikeluarkan melalui urin. Nah, setelah di luar tubuh, itu dia apabila di tanah yang kering atau di lantai yang kering, itu dia hanya bisa bertahan di 30 menit. Nah, apabila di tempat yang basah ataupun yang terencetkan dengan air, itu bisa mencapai 35 hari. Bahkan ada salah satu penelitian itu menyebutkan bahwa bakteri Laptospira ini, apabila urinnya tercampur dengan air yang ada di kandang, biasakan air comberan yang sudah memang terkontaminasi dengan banyak bakteri-bakteri itu bisa mencapai umur 1.93 hari. Nah, untuk suhu lingkungan sendiri, dia bisa bertahan, sangat bisa bertahan di suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk epidemiologinya, spesies yang sangat lentan terkena penyakit Laptospirosis ini, yaitu yang pertama ada sapi, ada kambing, babi, kuda, tikus, dan bahkan manusia sendiri karena bersifat zoonosis. Nah, ini juga ada sedikit gambar dari bakteri Laptospiranya yang menggunakan mikroskop. Itu gejala klinisnya, yaitu yang pertama pada hewan ternak benansia dan babi yang bunting, yaitu gejala abortus, pedet lahir mati atau lahir dalam keadaan lemah. Terus ada pada sapi, muncul demam dan penurunan produksi susu. Sedangkan pada babi, sering muncul gangguan reproduksi. Pada kuda, terjadi keratitis, ponjuntivitis, iridosekletis, jaundis, atau kulit kuning, sampai abortus. Nah, pada anjing, infeksi Laptospirosis sering bersifat subklinis. Gejala klinis yang muncul sangat umum, seperti demam, muntah, dan jaundis. Nah, gejala klinis Laptospirosis pada sapi dapat bervagasi, mulai dari yang ringan, infeksi yang tidak tampak, sampai infeksi akut yang dapat mengakibatkan kematian. Infeksi akut paling sering terjadi pada pedet atau sapi muda. Nah, setelah itu ada pengendalian. Nah, pencegahan atau pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara memutus tikus penularan melalui pengobatan, yaitu dengan antibiotik, dan juga vaksinasi bagi ternak atau hewan yang sayangan. Mengurangi populasi tikus dan meningkatkan sentasi lingkungan. Dalam upaya pencegahan Laptospirosis pada manusia, memerlukan aktivitas terintegrasi antara dokter hewan dan dokter manusia. Dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap bahaya Laptospirosis. Nah, jadi salah satu faktor lingkungan juga dari tikus yang ada di kandang. Nah, setelah itu ada pengobatannya. Nah, untuk pengobatannya itu cukup dengan bisa dengan treatment antibiotik dan juga pemberian vitamin spotting untuk mengembalikan stamina tubuh dari ternak tersebut. Nah, untuk produknya sendiri, dari PT. Swadilis Antrasendosa punya Oxtra L-A, yaitu dengan kandungan oksitetrasiklin, long-acting. Dan juga metabolase, itu vitamin spotting yang lengkap dengan subitol, dan juga alkalinity dan juga banyak pandangan yang lainnya yang bisa mendukung untuk mengembalikan stamina dari tubuh ternak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang mungkin masih menjanggal bisa dipertanyakan. Nah, berikutnya saya kembalikan ke Bu Luisa. Baik, terima kasih Mas Sikri atas penjelasannya mengenai Leptospirosis. Bapak-Ibu mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan dari penjelasan Mas Sikri tadi? Saya persilakan, saya buka untuk ruang diskusinya. Ada? Baik. Saya mau bertanya. Sebelumnya, terima kasih untuk presentasi yang sudah disampaikan. Perkenalkan, saya Orisa dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana dengan perubahan pada organ hewan yang terkena Leptospirosis? Terima kasih. Dari, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Roswiza. Nah, untuk perubahan sendiri itu biasanya ada yang tadi itu saya sebutkan dari jangdis atau ikterus. Terus juga karkas terlihat kuning, hati dan ginjal membengkak, dan juga koteks ginjal itu terlihat coklat kemerahan. Itu biasanya yang terjadi dari perubahan-perubahan fisik ataupun organ dalam dari tenaknya. Gini, sekian. Sudah cukup, Mbak Riza? Atau ada lagi? Ya, cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi dari Bapak-Ibu yang lain? Kalau sudah tidak ada untuk ruang diskusinya, saya tutup. Mbak Sikri, saya persilakan untuk sedikit kesimpulannya atas presentasi pagi ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan kesempatan. Dan untuk kesimpulannya sendiri, yaitu dari saya pentingnya manajemen sanitasi dan juga pengelolaan kebersihan lingkungan yang baik. Karena dari suatu hal yang dianggap sepele atau dianggap gampang, itu malah bisa mendapat fatal bagi produksi ternak dan juga angka bisnis bagi ternak. Mungkin sekian kesimpulannya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup untuk presentasi pagi ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu yang telah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya.